Pitria, 10 tahun, bocah putus sekolah kembali bikin ulah dengan memanjat menara sutet setinggi 25 meter di pinggir tanggul banjir kanal Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, Selasa Sore 6 September. Perbuatan nekat gadis cilik ini merupakan yang kelima kalinya. Selain pernah beberapa kali naik tower di daerah Kota Bambu Selatan dan Jatipulo, Jakarta Barat, gadis cilik berkulit hitam ini pernah dua kali memanjat tower setinggi 20 hingga 30 meter di daerah Ciputa, Tanggrang. Bungsu dari tiga bersaudara pasangan Suratno, 45 tahun, dan Sumarni, 33 tahun ini saat ditanya kenapa senang memanjat tower, dengan enteng menjawab bahwa dia akan merasa puas dan tenang kalau sudah memanjat tower puluhan meter. Ibu Pitria yang semula tenang-tenang saja dengan ulah putrinya itu kontan menjadi tegang dan panik ketika petugas PLN menjelaskan kalau sampai Pitria menyentuh kabel bertegangan tinggi bisa menimbulkan ledakan dan tubuhnya pasti hangus. Petugas PLN yang berusaha memanjat tower dan memujuk Pitria untuk turun, malah diancam, dia akan terjun bebas. Setelah tiga jam berada di Benara Sutet, akhirnya gadis cilik yang agak tomboy ini mau turun, setelah ibunya memujuk untuk membawa jalan-jalan ke Monas dan Ancol. Begitu turun dari Benara Sutet, Pitria disambut gembira ratusan warga yang sudah lama menunggu dengan keadaan tegang. Bahkan ia digendong kapolsek palmerah kompol M. Yusuf yang kemudian diserahkan kepada ibunya untuk dibawa pulang. Menurut Nyonya Sumarni, anaknya yang memiliki hobi memanjat ini pernah dibawa ke dokter ahli jiwa. Namun hasilnya menunjukkan bahwa kejiwaan gadis cilik ini dalam keadaan normal. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!